Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Sobat Raja, kalian apa kabarnya nih? Gak kerasa ya? Kita sudah memasuki awal bulan Oktober di tahun 2022 Sobat Raja, aku mau cunghat dikit nih Akhir-akhir ini nih ya Aku tuh ngerasa kalau bumi kita sedang tidak baik-baik saja Hawa panasnya itu loh subhanallah Sobat Raja ngerasain gitu juga gak ya? Sobat Raja tau kan, panasnya bumi yang kita rasakan akhir-akhir ini Gak bisa dilepaskan dari fenomena pemanasan global Salah satu kontributor utama dari pemanasan global ini Adalah sampah yang menumpuk di udara terbuka Dan menyebabkan gas metana Oleh karena itu, pada episode kali ini Aku mau ngajakin Sobat Raja untuk membuat kreasi yang ramah lingkungan Bersama kakak-kakak dari SMA Rodotul Jana Dengan membuat kertas daur ulang Alat dan bahannya gampang banget Yang pasti Sobat Raja bisa buat sendiri di rumah Yuk kita simak videonya Pertama-tama mari kita siapkan kardus bekas Gunting, air, lem, dan cetakan Selanjutnya kardus-kardus bekas tadi Kita potong menjadi kecil-kecil Hingga menjadi seperti ini Rendam potongan kardus tadi selama 24 jam dengan air Agar teksturnya menjadi hancur dan lembut Terima kasih telah menonton! Setelah itu, ratakan dan beri cairan pelekat atau lem Dan jangan lupa untuk menambahkan air Cetak bubur kertas Terima kasih telah menonton! Keluarkan dari catakan Dan keringkan Nah, gimana Sobat Raja? Eksperimen kalian berhasil nggak? Wah, kalau dilihat-lihat Cantik juga ya kertas daur ulang ini Bisa menjadi buku tulis yang estetik Biar semakin semangat mencatat pelajaran Sobat Raja, kegiatan membuat kertas daur ulang ini Merupakan salah satu rangkaian program Zero Waste yang ada di SMA Rodotuljana Selain membuat kertas daur ulang Selain membuat kertas daur ulang, sampah kardus di SMA Rodotuljana juga diolah menjadi berbagai macam bentuk kerajinan yang berdaya guna Bahkan, beberapa ada yang diperjual belikan lho Sehingga memiliki nilai ekonomi Program Zero Waste ini nggak hanya sekedar ikut-ikutan gaya hidup yang lagiin saat ini ya Sobat Raja Namun juga ada nilai ibadahnya Karena sebagai khilafah Allah di bumi Menjaga bumi juga merupakan tanggung jawab bersama kita Yuk, kita mulai dari diri sendiri Sekian episode kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!